Halo teman-teman, disini ada soal tentang asam basah. Untuk setiap pasangan senyawa berikut, senyawa manakah yang keasamannya lebih kuat, yaitu untuk A, NH3, ataupun PH3, kemudian untuk BH3PO4, atau H3PO3. Pertama kita memahami untuk asam prostatelori, yaitu menurut teori asam prostatelori ini kita memahami. Asam, ini adalah donor proton, atau donor ion H positif, sementara basah adalah akseptor atau penerima ion H positif. Kemudian asam prostatelori, atau HA disini melepaskan ion H positif. Asam kuat memiliki basah konjugat yang stabil. Kestabilan basah konjugat merupakan indikator yang menentukan tingkat keasaman. Semakin stabil basah konjugatnya, maka semakin kuat keasaman dari suatu asam ini. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan basah konjugat, yaitu kelektronegatifan, ukuran ion, dan kestabilan resonansi. Kita melihat untuk A disini, NH3, ataupun PH3 disini, yaitu nitrogen dan pospor disini sama-sama mengikat atom hidrogen. Kita memahami, yaitu pospor disini memiliki jumlah kulit yang lebih besar, sehingga jari-jarinya lebih besar. Kita memahami, karena jari-jari atom dari pospor lebih besar dibandingkan jari-jari atom dari nitrogen, maka kerapatan elektron P lebih rendah dibandingkan dengan kerapatan elektron N, maka ikatan antara P dengan H disini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan antara N dengan H, sehingga keasaman dari PH3 lebih kuat daripada keasaman dari NH3. Kedua senyawa ini adalah asam oksi dengan bilangan oksidasi atom pusat yang berbeda. Atom P, yaitu dalam H3PO4, memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 5, sedangkan atom P dalam H3PO3 memiliki biloks sama dengan positif 3. Kita melihat disini pospor dengan biloks positif 5 lebih elektronegatif dibandingkan dengan pospor dengan biloks positif 3, sehingga keasaman dari H3PO4 disini lebih kuat dibandingkan dengan H3PO3. Kita melihat disini untuk H3PO4, terdiri dari 3A positif dan juga PO4 3-. Biloks dari hidrogen disini sama dengan muatannya yaitu positif 1, kemudian muatan dari PO4 3- sama dengan minus 3, kemudian biloks dari O adalah minus 2, minus 2 dikalikan 4 sama dengan minus 8, biloks dari P ditambahkan minus 8 sama dengan minus 3, biloks dari P disini sama dengan positif 5, kemudian untuk H3PO3 disini terdiri dari 3A positif, ditambahkan dengan PO3 3-. Biloks dari H disini sama dengan positif 1, kemudian muatan dari PO3 3- sama dengan minus 3, kemudian biloks dari O adalah sama dengan minus 2, dikalikan dengan 3 sama dengan minus 6, biloks dari P ditambahkan minus 6 sama dengan minus 3, Dari sini biloks dari P di sini adalah sama dengan positif 3. Kita membandingkan biloksnya di sini, biloks P dalam H3PO4 sama dengan positif 5, dibandingkan dengan biloks dari P dalam H3PO3 adalah sama dengan positif 3. Kita melihat di sini, yaitu P ataupun pospor dalam H3PO4 di sini lebih elektronegatif dibandingkan dengan pospor dalam H3PO3, sehingga keasaman dari H3PO4 lebih kuat dibandingkan dengan H3PO3. Sehingga untuk A di sini kita melihat, yaitu PH3 memiliki keasaman yang lebih kuat dibandingkan dengan NH3, kemudian untuk B di sini, yaitu H3PO4 memiliki keasaman yang lebih besar dibandingkan dengan H3PO3. Sehingga ini adalah jawaban dari soal ini. Sampai jumpa di show selanjutnya.